Memasuki hari ketiga, ratusan Eksodus Wamena Papua tiba di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan bas dan langsung ditampung sementara di kantor BPS yang biasa disebut oleh masyarakat lokal sebagai Tongkonan Sangu Lele. Satu persatu Eksodus Wamena yang didominasi kaum perempuan dan anak-anak ini turun dari bas. Beberapa di antaranya disambut isak tangis haru keluarga yang menunggu kedatangan mereka setelah menempuh perjalanan panjang sejak terjadinya kerusuhan di Wamena September lalu. Para Eksodus Wamena yang tiba ini disambut langsung oleh Ketua dan Pengurus BPS serta Pemerintah Daerah Toraja Utara, setelah melakukan perjalanan panjang dari Wamena ke Toraja. Julius Dapo, Eksodus Wamena mengaku diselamatkan oleh warga asli Wamena saat kerusuhan tanggal 23 September lalu pecah. Dia bersama dengan tiga keluarga lainnya diungsikan ke Kodim, kemudian ke Jayapura sebelum diberangkatkan pulang ke kampung halamannya di Toraja. Setelahnya langsung mengunggung, mengunggungkan diri ke Kodim, ada yang ke Kores, Kuramil, terus ke Jayapura, naik ke pelaut. Sampai di Makassar juga? Sampai di Makassar di Jemputin. Di Jemput? Ke Berman... Apa? Asrama Haji ya? Asrama Haji. Menginap di sana? Tidak. Langsung di sini? Iya. Terus ada berapa orang Pak? Kita dalam satu keluarga berapa orang? Ada tiga orang saja sama cucu. Haji ini kurang lebih 150 orang eksodus Wamena tiba di Toraja. Dan badan pekerja Sinode Kerja Toraja bersama dengan pemerintah Kabupaten Toraja Utara berikan dengan tangan untuk menyambut mereka dengan penuh kehangatan dan mengantar mereka ke rumah masing-masing. Kita berduka cita atas peristiwa di Wamena. Banyak rumah, banyak rumah yang rusak. Kita amat prihatin tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan telah mengantar suruh sendiri kita dari Wamena tiba di sini. Usai ditampung sementara di kantor BPS, 153 eksodus Wamena kemudian diantar ke kampung halaman masing-masing dengan menggunakan mobil yang sudah disiapkan oleh Pemkap dan pengurus BPS. Dari Kabupaten Toraja Utara, Joni, JTV mengabarkan. Terima kasih.